Jagat Maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang mengaku sebagai Ketua Umum Indonesia Merju Suar Dunia, Lembaga Keuangan Kerajaan King of the King. Ia mengklaim mampu pelundasi hutang-hutang Indonesia. Hebohnya lagi pria ini juga mengaku sebagai pegawai negeri Sipil yang masih aktif bertugas di Banyu Sari, Karawang, Jawa Barat. Buktikan. Legalitas. Legalitas. Inilah video berdurasi 14 menit yang belakangan menghebohkan Jagat Maya. IMD berdiri bukan untuk makar, tapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Pria dalam video ini mengaku bernama Juanda, seorang pegawai negeri Sipil yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Seksi Kesos Kecamatan Banyu Sari, Kabupaten Karawang. Dalam rekaman itu, Juanda juga mengaku telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Indonesia Merju Suar Dunia. Sebuah lembaga keuangan dari kerajaan King of the King yang mengklaim memiliki aset kekayaan puluhan ribu triliun rupiah dan mampu melunasi seluruh hutang Indonesia. Selain itu, ia juga mengklaim kerajaan King of the King merupakan raja diraja dari semua raja di dunia, termasuk membawahi kerajaan Sunda Empire. Menurutnya, raja dirajalah yang nantinya akan melantik semua presiden serta raja-raja di seluruh dunia. Dalam video itu, kerajaan King of the King juga disebut menduduki dua lembaga keuangan tertinggi di dunia, yakni Union Bank Switzerland dan Indonesia Merju Suar Dunia. Kemunculan King of the King bermula dari temuan spanduk yang terpasang pada sejumlah titik di kota Tanggerang, Senin lalu. Spanduk itu menyebut akan datang King of the King, yakni Doni Pedro, yang akan melunasi seluruh hutang negara dengan melibatkan perkumpulan Indonesia Merju Suar Dunia. Hingga kini, Polres Metro Tanggerang Kota masih menyelidiki keberadaan kerajaan King of the King dengan memeriksa sejumlah tokoh yang tercantum pada spanduk. Salah satunya adalah Prapto, yang mengaku sebagai koordinator perwakilan King of the King kota Tanggerang dan telah menjalani pemeriksaan kepolisian. Sementara itu, Rabu siang kediaman Prapto di Kelurahan Cipondo Makmur, kota Tanggerang, Banten, tampak sepi. Pihak keluarga Prapto memilih menutup diri dan unggan untuk memberikan keterangan apapun. Di mata warga, sosok Prapto dikenal jarang bergaul karena sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang malam hari. Terkait maraknya kemunculan kerajaan dadakan ini, pihak Pemkot Tanggerang menilai hal itu merupakan wujud keberagaman wajah Indonesia dan tidak perlu ditanggapi serius oleh masyarakat selama pengakuan raja dan kerajaan tidak meminta memisahkan diri dari NKRI ataupun ada tindak pidana. Hingga kini polisi masih mendalami dan mengumpulkan barang bukti untuk memenuhi unsur pidana dalam kerajaan King of the King. Sejauh ini, motif dari pemasangan sepanduk King of the King adalah menjanjikan pencairan dana yang berasal dari harta karun Nusantara senilai 60 ribu triliun rupiah kepada para veteran senilai 1 hingga 3 miliar rupiah per orangnya. Tim Liputan, Trans7. IMD berdiri bukan untuk makar tapi untuk menyelamatkan.